sambil maminya di kamar, pumping susu good luck sayang jadi gimana bubu? biasanya aku ikut ngejemur tapi? ini lagi gak bisa dikondisikan jadi aku baru-baru ke anak pertama aku sekitar 2 minggu lalu dan aku hanya ingin menikmati pengalaman dengan kalian apa kayaknya untuk memiliki anak baru? jadi ini 24 jam, anak baru jadi semuanya berjumpa dengan anak rilo rilo bilang selamat menikmati semuanya selamat menikmati semuanya baik-baik-baik jadi kita mulai vlog hari ini at 7 a.m. so early in the morning to give the baby a tan ya know, get him some vitamin D in the morning alright, so we're using some kind of a cover to get him protected from the floor and the next step is to strip the baby naked rilo, daddy's gonna get you naked, alright? excuse me, rilo so now that i got the baby naked i face his head away from the sun so that he doesn't get, you know direct hit to the eyes and i'm gonna spend about 5 to 10 minutes on his front side and then i'm gonna flip him around and get some vitamin and get some sun on his backside you know, it's just kind of like cooking a medium rare steak time's up oh you know what time it is alright, now nakita flipping the baby around you need to, you know, get a good support on his back remember behind the head, neck and shoulder now get your grip on the front side like that whoop and around yay rilo just like that make sure he's facing one side or the other so that he can properly breathe that's it now we're gonna tend the back side another 5 minutes alright, time's up alright, so i didn't put his clothes back on because right now we're gonna go ahead and give him a shower alright, it's now 7 20 am i turned off the air conditioner because right now we're going to give the baby a bath get some warm water alright, so we need to go get a couple of stations ready the bath station is over there the towel station this is where we change his diapers that is clothing station already ready and what happened what happened what happened oh my god alright, so first up change his diaper now clean up his ass region and then clean it up with what? with tissue cotton oh my god, so much e-e tadi pagi ga e-e ya? baru diganti kan? eh-eh, lagi e-e alhamdulillah alright yeay, now that we get the baby gonna get him into the bath first run some water next to his ears so we know he's taking a shower we're gonna use um kita bakal seka dulu just like that very nice make sure it's warm water bener-bener hanget airnya supaya dia ga kedinginan atau rewel biar kayak air ketuban dia suka mandi look at the face right now i wish i can look at the face he's just like, ugh, chilling alright, now kita pake sabunnya ini, mustela head tutu pokoknya yang ini dah tandukan udah bersih ya dek ngertin apa sih? alright, sekarang waktunya baby pijat ya bubu ya? iyaa ini kita pijatnya pake minyak telon telon krim sebenernya, bukan minyak telon baby rosy sama lotion mustela juga lotionnya gimana bubu pijatin baby bubu? teknik pijat bayi itu adalah ini kan untuk melancarkan pencernaan sama gasnya kan? i i lo oh itu balik lo l kan lo u i l u ini biar pencernaan biar bubnya lancar nih judulnya sama ga gas azek kane rohe lo kane bor engawan nya ngg yeh tos dulu rayes lo enak ya pipis ga pake pampers ya dibipisin maminya apa rasanya? selalu aku udah tiga kali kena beginian bubuk tau gak? aku udah lebih kayaknya deh dia tuh hobi banget gak ada pampers tuh pipis atau mungkin emang dia kerjaannya pipis aja mulu cuman kita gak tau karena dipampersin biar lo ya? kamu gak boleh mam shaming gitu dong? hah? kok mam shaming sih? tantang asinya banyak di pusatnya walaupun udah puput tetep harus dibusihin karena ini sebenernya masih suka ada darah-darah gitu dan nempel-nempel korengnya biar kering sehari bisa berapa tuh? nah ini yang kita cari tau dan biasanya kita ganti popok main ganti aja sekarang kita vlog bubuk dalam 24 jam kita ganti dia popok berapa kali sekarang kita waktunya tummy time Raylo oh udah pengen susu nih kalo kayak gini nih itu dimulai ada beberapa fase pertama tuh fase eh eh habis itu fase eh eh ini berarti dibalik lagi ya tummy time and kita akan itu anaknya belum kesamping gak apa-apa dia suka nyedotin serimutnya banget makin enak apa enggak hiiii oke sekarang gimana punggung ini? hiiii punggungnya gimana? sama I love you juga iya yang penting hangat ya dek hangat ya dek hangat ya dek nah sekarang dia udah pas ada di atas bedongan yang udah disiapkan don't judge me because I'm very terrible at this bedongan time lehernya kita ke ataskan dulu ya kan? kemudian tangan-kanannya go inside like that right? iya gak sih? ini alright ini jam 8 kurang 15 and kita udah selesai mainin babynya sekarang ada yang udah aus ya kayaknya coba ah ah enggak enggak ya belom ya yaudah kalo udah gak mau nyusimah tinggal abobok dulu and now we can take a break lu bisa sarapan, lu bisa mandi, mau apa tersarapan ya you have a window mungkin like 15-20 minutes sebelum dia nangis minta susu beneran alright, alright let me explain a little bit about our battle station jadi i call this the battle station ini tempat ganti popoknya ini kasur inflatable gitu beli di Ikea buat naro si Rhylo changes diaper, everything in here and these are 3 different curtains ini kapas bulut-bulut yang udah dibasahin buat bersihin ee ini kapas keringnya buat finisher kemudian ini adalah kasa in case he got injured or whatever so kita selalu taruh disini and this is his lotions powders you know tisu basah juga ada disini semuanya ada disini ini cotton bud apa sih itu buat bubuhin bedak ada disini juga tapi kita gak pakai bedak kemudian ini tong sampahnya buat buang semua popoknya ini buat laundry-laundrynya Rhylo dan ini adalah gadget-gadgetannya handuk kita taruh disini dan disebelah kanannya lagi sini ada tempat popok and this is the battle station alright sekarang jam 8.45 and I get to leave the baby and the wife for a little bit because I have to coach fitness class and then I have to work out on my own so I got about two hours outside of the house you know and then I have to go back and check up on them alright so it appears that nobody showed up to my 9 a.m. class on Sunday morning so no losses I'm just gonna go ahead and do my workout ternyata ada Chris nih disini ya thank you latihan barengnya tapi mesti jadu duluan join dong join dong sama kita-kita dong jadwalnya kapan aja nih? yang Senin 6 ini kayaknya ya ya sampai Jumat yang jelas ada siap siap hari Minggu high heat bareng sama kita di berdua juga ya uts selamat menikmati so ya sekarang jam 10.15 gue baru aja selesai ngegymnya olahraga kayak-kira sejam sejam setengahan gitu dan jangan lupain namanya olahraga karena penting banget apalagi kalo lu mau jadi parents lu butuh badan lu lebih fit karena ya lu kurang tidur juga kan pastinya apalagi lu juga yang ke kantor gitu kan bisa gampang ngedrop badannya dan kalo sampe lu sakit bayi lu bisa keterulian sakit Jok jadi jangan sampe jadi sebaiknya dipertahankan nutrisi dan olahraganya so sekarang gue on the way lagi balik ke rumah buat ngecek Bini sama baby lagi ngapain hai sekarang jam 10.30 gimana mami sudah ngapain aja dari jam dari tadi aku tinggal aku udah mandi dia udah ganti baju lagi karena dia tadi udah minum susu 2 kali ganti pampers 1 kali oh ganti pampers udah 2 hari ini ya wow yaudah aku mandi dulu deh jam 11.15 gua udah selesai mandi dan bayi udah kecapain banget dia udah kecapain banget shhh udah kenyang udah tidur and now it's time for mami and daddy to go get something to eat hmmm wangi banget ngasak apa nih mam jadi kalo si rayot tidur terus si ibu gak ada kita harus makan ibu ibu yakin mak ya asisten kita ya buku ya kita gak mati ya jangan lupa makan kalo lupa makan mati wuhhh slow motion dulu bubu kasih bubu kasih slow motion ayo alright so olahraga udah makanan juga harus mendukung nutrisinya protein, sayur supaya kita tetep sehat umil juga mesti banyak protein dan sayur supaya tetep sehat yaa baru mau mulai makan raylo udah nangis iya sayang shhh shhh jadi siu kenapa kenapa kamu bosen ya hmmm kenapa i'm here i'm here gak ditinggalin kok atau cuman bawa lagi makan bosen ya bosen apa ngantuk apa lapar coba haa gak tuh kamu gak lapar bosen aja ya yaudah kalo gitu ikut ke bawah yuk temenin mami sama daddy makan mam i'm so bored i think i wanna hang out here i think kamu makan gak apa-apa ya si itu siapin langsung iya jadi begitu yang kita pelajari berdua selama ini adalah pergerakan harus cepat kalo bayi udah tidur udah nyaman pergerakan harus cepat mandi makan segala macem ngebut kalo nanti dia udah mulai rewel dikit udah mesti ditemenin bukan begitu? iya pokoknya 2 jam sekali iya muka yang sangat ekspresif iya uh sadar ya ini kamera ya kamu tau ya ngeliatnya langsung kesini ya sekarang jam 12 lupa we figured out why rilo don't wanna go to sleep cause he took a shit my god that smell ini rilo nantai dulu disini beb dan kita buka dulu pappersnya seperti ini ya nantai dulu iya naik dikit bajunya beda kena wuuu jendeng tadadan 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 that's nasty you oh my god rilo banyak banget yuh rilo yuh 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 banget rilo hehehe dia akan minumnya banyak uhuh smells engga boong gak bau gak bau ya bau bubu yuh 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 oke 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 lapaknya rilo kalo mimi susu di kasur biar kita sama-sama enak dan sama-sama ketiduran si rilonya mesti ya yang tidur dia tuh bobok kayak gini nanti aku di sebelah kanan sini nanti nyusunya kita berdua sambil tiduran jadi nanti dia belok ke kanan gitu dan ini sangat membantu untuk kita berdua tuh jadi makin gak terlalu capek dia juga pasti abis itu ketiduran kalo disusuin kayak gini ini diajarin sama doktor raktasi jadi jangan khawatir oke jadi ini posisi menyusulnya ibu tidur kesamping malep kesana sekarang ini tidur nyamping malep kesini dengeran gak suaranya? hahaha jam 12 lewat 10 alright dan sekarang udah jam setengah 3 sore gue baru balik lagi ke rumah karena gue abis beliin nyonya macavanila latte silahkan ibu sosok pergi gara-gara gue deh malunya aja yang mau pergi tapi kan aku emang kasih kamu bubu ini karena aku kan ngitip iya kok kamu tiba-tiba ngegas gitu oh iya no tip juga ibu selama kan emang masih agak galak ditungguin aja kademnya jadi kalo mau ngegas-ngegas gitu udah wajar lah abis kayak kesalnya mau pergi gara-gara aku enggak enggak emang gue keluar bikin video tapi kan dia nitip jadi gue bawain gitu gimana? udah jelas bukan? udah udah gimana? jadi Raylo dari tadi ngapain aja dari aku tinggal? eh dia terakhir nyusul jam 12 so tadi tapi 35 menit wow lama juga pantas langsung tewas ya kena ya kamu Raylo ya kena susul wuh gila posisi tidurnya udah ini udah dibetulin tadi masih miring oke ini jam setengah 4 sore Raylo udah gelisah dia gak bisa tidur dan dia seperti biasa kalo gak bisa tidur artinya popoknya penuh coba kita liat dulu iya ada cipritan-cipritan dikit ada cipritan-cipritan vlognya agak menjijikan hari ini ya Raylo kita ganti dulu pampersnya jadi ini diaper nomor 5 ini diaper nomor 5 mbaknya jadi dia jam 6 pagi sampai jam setengah 4 sore udah pake 5 popok dan kita baru saja, selesai nyetap itu kampung nomor 5 nyetap di tekan bisanya dan tentu saja kalau popoknya sudah selesai dikosongin nyusul lagi setiap lu oke, Raylo masih tidur sekarang jam 6.20 Sekarang jam setelah tujuh dan ini waktunya bayi mandi sore, lebih tepatnya seka Kenapa bayi harus mandi dua kali buku, dia kan ga olahraga buku Kan kalo ralo kan biarin aja, menciptakan rutinitas aja Jadi dia kamu suruh jadi orang yang mandi dua kali sehari buku Kita aja mandi dua hari sekali buku Seka doang Oh jadi ini seka doang Biar dia lebih seger aja bubunya lebih enak Siap Siap-siap di seka Seka pake ini Dan glove-nya Oh yeee Hai ganteng Hai anak momi Ci, sok ganteng Emang enak dibangunin Bismillahirrahmanirrahim Pekak ya Bekas minum susunya Dibusihin Yeay Hehehe Diandukin Ini dek Sebenernya bayi tuh ga boleh banyak-banyak mandi Seminggu cukup dua atau tiga kali Cuman Ini supaya dia ga keringetan aja Kalo misalnya dia habis dari keluar Baru mandi di bank And Ini dia popok kelima hari ini Enam 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 Yeay Bismillah permisi deh Permisi deh Masuk 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 Pak Eko Enam Enam Ini yang ganteng Ini yang ganteng Cuman nih Udah pengen bad nete ya? Udah pengen bad nete tuh Fix Fix Oke Sekarang jam 7 Kurang 15 Dan udah selesai dimandiin Dan udah nyusuin lagi Nah ini dia Jam 8 Kurang 5 Pampers ke 7 hari ini ya Jadi ini udah 7 kali ganti popok hari ini Dan ini baru 13 jam With a baby Oh my god Raylo Oh dan dia baru aja pipis lagi Luar biasa Raylo Dan ini ganti baju yang ke Berapa Raylo? Ketiga Papi Eh keempat Daddy Aku ganti baju mulu hari ini Karena bajunya aku pipisin Baju tuh emang paling enak Buat aku pipisin Daddy Jangan buang muka lu Woy Alright Nih jam 12 malem Well Jam bu 15 15 menit 15 menit kurang 12 Eh maksudnya 15 menit lagi jam 12 malem sekarang Popok udah diganti Udah penuh pipir semua isinya Dan sekarang lagi nete Kayaknya haus Yeah Habis nete Jadi durin lagi kita liat Sampai jam berapa ditahan Nah jadi sekarang udah jam 6 pagi lagi Dan malem setelah jam 12 Raylo bangun Dia cuma bangun lagi jam berapa aja say Jam setengah 3 Jam setengah 3 Sama jam setengah 6 Sama jam setengah 6 Sampai sekarang belum turun lagi Jadi cuma ya 2 kali bangun Dia gak begitu rewel Bini sangat sigap sekali Begitu rewel Langsung teteh Dan akhirnya Dari kita taruh di box Ya itu kita pindahin aja ke kasur Karena biasanya dia di box itu Sampai jam 11 Sampai jam 12 kan ya Abis itu kita menyerah Bolak-baliknya Jadi dia tidur di kasur Jadi awalnya dia tidur Dia bersama bangunnya dia Terus terus pindahin ke kasur Karena dia lebih nyaman tidur Di king coil gitu Songong dia Kalau misalnya tidur di baby box Udah gak mau sekarang Begitu kena king coil ya bubunya Kita beruntung punya bayi Yang gak begitu rewel sih bubunya So far ya Bismillah Nah itu bismillah sharing Gak mau takabur juga Sharing aja Itu dia pengalaman kita Sama newborn kita Kalau lu yang mau Bentar lagi jadi parents Or whatever Atau yang udah jadi parents Mungkin mengingat-ingat Baru punya newborn gitu Ya beginilah It's fun It's really fun Selama yang penting Salih pengertian aja Kalau bisa sebagai bokap Jadi lu harus bisa semuanya Kecuali nyusu ya Jadi bagi tugas Kayak kayak Kalau nganti popok Aku mungkin Iya at least lu bisa Gendong belegain Supaya bini gak terlalu terbebani lah Anyways Gitu aja video hari ini That's it for today's video Thank you for watching Follow us on Instagram For more stories and Please subscribe to this channel Please I am what I am today Cause I did it my way Nothing y'all can say And there's life for the next one Tadi gue mau mulut Meme susnya banyak banget Bukan gini ngetesnya Gimana? Pake ini Pake itu Oh udah mau ya? Udah Tapi gak gitu-gitu Loper banget